Pemirsa perhelatan Gubernur Jambi Cup tahun 2024 secara resmi dilaksanakan di Kabupaten Batanghari. Prosesi pembukaan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Perhelatan Gubernur Cup Jambi kembali dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-67. Kali ini, event turnamen sepak bola ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris di Stadion Koni Kabupaten Batanghari pada Minggu sore 14 Januari 2024. Dalam prosesi pembukaan, Gubernur tampak didampingi Bupati Muhammad Fadil Arif. Selain itu, pembukaan juga dihadiri oleh para kepala daerah se-provinsi Jambi, pensur for kopimda, para pejabat, dan peserta perwakilan Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, selain untuk menjalin silaturahmi, turnamen sepak bola ini dilaksanakan sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan ataupun kualitas para pemain, baik secara teknik maupun mental. Selain itu, event ini juga dilaksanakan sebagai ajang untuk meningkatkan prestasi generasi muda di Provinsi Jambi. Yang penting adalah spirit kita memperingati ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67. Di samping kita, membangun silaturahmi, silaturahim antar pemain, dan sekaligus juga menguji bagaimana teman-teman dari klub-klub yang ada di daerah mengasah kemampuannya pada Gubernur Cup kali ini. Kita berharap dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir, semuanya lancar sampai nanti final tidak ada insiden yang mengaku kita semua. Sementara Bupati Batahari Muhammad Fadil Arif sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jambi berharap agar 11 tim atau klub perwakilan kebupatan kota seprovinsi Jambi dapat mengikuti pertandingan dengan sportif. Sebagai tuan rumah, Bupati Muhammad Fadil Arif juga meminta bantuan keamanan dari pihak Polres maupun Polda Jambi agar pertandingan berjalan tertib dan lancar. Kita tolong bantuan dari kawan-kawan Polres dan melalui Polda dan Polres Bantari dan Kodim ya bagaimana tugasnya tetap ada di sini. Tapi pada intinya keamanan itu bagaimana seluruh tim bertanggung jawab dengan keberadaan pemain dan supportifnya masing-masing. Ini sudah ditekankan pada saat manajer meeting kemarin. Bagaimana semua main dengan sportif ya. Main dengan sportif karena saya pegolah ini untuk melatih karakternya. Supaya menjadi kuat dan menjadi anak-anak yang tangguh. Nah ini perlu disadari oleh semua ofis ya, pelatih yang ada di kompisi Jambi ini. Ya mari sama-sama kita jaga kekompakan ini.